Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teradari Allah Bapak Kiranya menyertai saudara-saudara sekalian Amin Firman Tuhan tertulis pada Yeremia pasal 49 ayat 11 Beginilah firman Tuhan Tinggalkanlah anak-anak yatimu Aku akan menghidupi mereka Biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan kepada aku Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Pada tahun 1980 Sebuah tragedi terjadi menimpa seorang calon presiden asal Brazil Yakni Tran Credo Neves Yang terpilih melalui pemungutan suara Saat kampanye Ia pernah berkata Jika ia memperoleh lebih dari 500 ribu suara Tak akan ada yang bisa melengsirkannya dari jabatan presiden Bahkan Tuhan sekalipun Tran Credo Neves memang benar berhasil memenangkan pemilu tersebut Namun ironisnya Sehari sebelum ia dilantik menjadi orang nomor satu di Brazil Tran Credo Neves meninggal komplikasi operasi yang ia jalani beberapa hari sebelumnya Dalam perjalanan hidupnya Tran Credo Neves memang tidak dilengsirkan dari jabatan kepresidennya Melainkan ia melengsirkan dari dunia oleh sang penguasa kehidupan Akibat kesombongannya Sebelum ia menyentuh kursi kepresidenan secara resmi Sudara-sudara yang dikasihi Tuhan Nat Serenungan kita hari inilah bagian dari Malapetaka Dan hukuman Tuhan atas Edom karena kesombongan dan keangkuhan Edom adalah keturunan Esau Sadar Kembar Yaakub Di dalam Alkitab Edom dipakai sebagai gambaran kedagingan yang berlawanan dengan kehendak roh Karena keterlibatan mereka dalam kejatuhan Yerusalem Dan kebencian mereka yang terus-menerus terhadap Israel Membuat Tuhan menjatuhkan hukuman atas mereka Daerah Teman yang terletak di sebelah utara Edom Termasyur dengan hikmatnya akan terjadi Malapetaka yang menimpa orang-orang berkhidmat di sana Dedan yang terkenal dengan perniagaan terletak di sebelah selatan Edom Diingatkan untuk menghentikan hubungannya dengan Edom Jika tidak mereka pun akan terkena Malapetaka Begitu hebatnya Malapetaka tersebut sampai-sampai negeri itu tak tersisa lagi Edom akan benar-benar hancur Dan penyebabnya lah keangkuhan dan kesombongan yang telah berurat berakar Di dalam diri penduduk bangsa itu Namun saudara-saudaraku Walaupun hukuman itu terjadi terhadap Edom Akan tetapi Tuhan peduli kepada anak yatim dan para janda Tuhan berjanji akan menghidupi mereka Anak yatim dan para janda adalah gambaran kehidupan manusia yang tidak mempunyai bapak Sebagai seorang yang mempunyai anak atau suami Bagi seorang istri yang menopang kehidupan keluarga Anak yatim dan para janda adalah gambaran orang-orang yang lemah Terpinggirkan, terjolimik dan terkadang tidak dianggap sebagai komunitas sosial Namun justru kepada orang-orang seperti itulah Tuhan peduli Dan akan memenuhi kehidupan mereka Saudara-saudara Pada saat ini kita mengalami guncangan hidup Yang luar biasa akibat pandemi COVID-19 Semua lini kehidupan kita terguncang Baik ekonomi lemah maupun ekonomi yang kuat Baik negara yang berkembang maupun negara yang kuat Saat ini tidak ada negara yang sanggup berkata Kami kuat dan mampu mengatasinya Bahkan negara adidaya sekalipun mengalami guncangan yang luar biasa Dan hampir kewalahan menghadapi COVID-19 ini Kita memang belum bisa mengatakan bahwa COVID-19 ini merupakan hukuman Tuhan bagi kita Akan tetapi dari peristiwa ini Kita bisa bercermin bahwa kita adalah manusia lemah Virus yang kecil dan tidak terlihat sekalipun Hampir mempura-purandakan kehidupan Dan kebiasaan yang kita lakukan selama ini Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Tetaplah berserah kepada Tuhan Jauhkan sikap angkuh Sombong Karena hal itu tidak berkenan di mata Tuhan Sebaliknya tetaplah rendah hati Dan peduli kepada semua orang Baik yang lemah Dan yang tidak punya apa-apa Yang dalam hal ini gambaralah anak yatim dan para janda Sebab firman Tuhan berkata Ibadah yang murni dan yang tak bercatat di hadapan Allah Telah mengunjungi yatim piatu dan janda dalam kesusahan mereka Jakobus 1 ayat 27 Tuhan menyertai kita Amin Malah kita berdoa Bapak yang baik yang mempunyai kehidupan Hari ini kami berserah diri dan bersyukur atas kemurahanmu Yang masih memberi nafas kehidupan Hingga kami dapat menikmati ciptaanmu di hari ini Kami tahu Engkau mengasihi kami dengan seluruh keberadaan kami Walaupun terkadang kami menyakiti hatimu Namun engkau Bapak yang baik Janganlah murka terhadap kami Jangan mengingat-ingat dosa-dosa kami Tetapi ingatlah kami siswa dengan kebaikan dan kasih sayangmu ya Tuhan Kami serahkan seluruh jemaah Tuhan Jika ada yang berduka biarlah engkau yang menghibur Yang sakit engkau yang memulihkan dan menyembuhkan Dan kami mohon Tuhan Pulihkanlah kehidupan kami Dan dunia yang sedang dilanda virus saat ini Dan kehendak mulai yang terjadi atas kami Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur Amin Shalom Tuhan memberkati kita